Ketika Nasional Provinsi Kalbar memastikan akan berupaya maksimal menangkap bandar besar narkoba, meski sejauh ini yang diungkap baru sebatas jaringan dari bandar narkoba. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Kalbar, Kombes Pol Zahrul Bawadi, menyebut sampai saat ini pihaknya telah menangani 11 berkas perkara narkoba. Berkas perkara itu ada yang sudah dilimpahkan kekejaksaan serta masih ada dalam proses penyelidikan. Zahrul mengungkapkan semua yang mereka ungkap adalah jaringan dan pengembangan terhadap kasus masih terus dilakukan. Sedangkan untuk pengungkapan kasus narkotika jaringannya terkutus. Namun dia memastikan akan berupaya maksimal melakukan pengungkapan hingga sampai ke bandar narkobanya. Semua yang kita ungkap itu jaringan dan pengembangan-pengembangan terhadap kasus terus kita lakukan. Memang mungkin kita sama-sama tahu bahwa untuk pengungkapan kasus narkotika itu biasa jaringannya terkutus. Tapi kita tetap berupaya maksimal untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar, silangnya ke bandarnya lagi. Sebagai upaya dan pencegahan peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Barat, BNN telah membentuk desa bersinar di setiap kabupaten kota. Selain itu juga ada perkumpulan masyarakat anti-narkoba yang tugasnya memberikan informasi kepada petugas BNN untuk mendeteksi dini peredaran narkoba. Lalu ada juga penyuluhan narkoba di sekolah dan di tempat kegiatan masyarakat lainnya. Mollipon TV memberi tekan.